ya Halo teman-teman ya Nah disini kebetulan saya mau menyambung ya saya yang putus ya saya yang putus ini karena ketarik ya waktu tidur Nah disini saya mencoba untuk memperbaikinya ya Nah saya lihat disini putusnya tepat di tepat di bagian tombol ya di mic-nya di mikrobonya ya Nah disini saya coba untuk pasangkan kembali nah sebelumnya saya sudah membukanya ternyata dia putus ya tonton Nah sekarang saya mau nyambungnya nah sebelumnya seperti ini ya nah seperti ini padahal ini eh apa namanya Hai kuat ya di dalamnya ini jadi putusnya bukan diputus di putus di kabelnya tapi diputus di solderannya ya solderan solderan kabelnya itu putus ya Nah itu nanti akan saya coba untuk solder kembali nah bisa teman-teman lihat disini ya untuk dalunya ada tiga ya Nah itu ada tulisan yang L sama R ya Nah itu kanan kiri headset kanan kiri dan terus yang tengah itu G nah itu saya kira untuk groundnya ya untuk jalur ground Nah itu nanti akan saya hubungkan di sesuai kabelnya itu saya hubungkan di headsetnya ya untuk di bagian kanan kirinya ya Nah kelihatan ya teman-teman nah oke sekarang saya mau mencoba untuk sambungkan ini nah untuk posisinya seperti ini ya Nah dia di bagian tengah sudah ada sendiri ini seperti ini ya Nah seperti ini ada tiga kabel yang tengah ini kayaknya gabungan ya untuk ground soalnya ya ya Oke silahkan simak videonya teman-teman Hai Oke ya kita coba solder nah oke ya teman-teman nah disini saya paskan dulu ya ini cukup sulit juga ini karena dia agak sedikit muter gitu waktu saya paskan dia kayak gak bisa gitu ya nah ini lumayan sulit ternyata karena barangnya kecil sekali ya teman-teman nah akhirnya ini saya coba untuk kasih tinol dahulu agar dia waktu pas dipasang itu langsung lengket dengan PCB ya jadi kabelnya itu langsung lengket dengan PCB ya dan disini pertama saya coba untuk kasih tinol ya nah ini untuk gunanya untuk merekatkan disini untuk solder ya itu sedikit saja untuk tinolnya jangan banyak-banyak ya pokoknya untuk melapisi saja agar kabelnya nanti waktu pas dipasang dan disolder bebarengan dengan kabel itu nanti bisa pas ya teman-teman nah seperti ini ini ternyata agak lumayan sulit juga ya karena jadinya itu sempit ya nah tapi akan saya coba disini teman-teman ya akan saya coba ya selamat menikmati 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 sudah selesai untuk penyambungannya nah kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya seperti ini bisa teman-teman lihat Oke saya coba untuk detaikan lagi masih belum fokus ini nah warna seperti ini nah sudah kelihatan ya Nah di sini ya Nah ini tiga-tiganya sudah tersambung ya teman-teman nah meskipun agak agak kurang presisi ya jarang nyolder ini saya dan eh oke seperti ini untuk jadinya ya ya kelihatan ya seperti ini nah nah ini jadi disambungkan ketiga ya ketiga tiga titik tadi ya yang yang pertama ya adalah kiri terus yang tengah ground yang ke tiga jalur kanan ya lalu reset kanan guys ini masih saya perbaiki lagi ya kayaknya yang di bagian bagian kirinya itu kurang pas ya teman-teman Hai nah ini sebetulnya Hai apa namanya Hai saya buat videonya itu sampai di penyolderan ya di tahap penyolderan untuk di tahap eh tes tes dari Hai resetnya itu belum ya teman-teman ya jadi belum sempet kerekod itu ya ya jadi belum sempet kerekod nah ini videonya hanya sampai di video penyolderannya ya jadi ini video eh sebetulnya sekedar sharing saja untuk bagian penyolderannya di bagian tiga titik tadi ya ya jadi saya ingin sharing ke teman-teman semua untuk solder di bagian kiri ground dan kanannya yang terdapat di headset ya oke teman-teman nah ini sudah selesai sih sebetulnya nah tapi waktu pas saya selesai itu saya lupa untuk merekod atau untuk mencoba headsetnya ya untuk mencoba headsetnya nah mungkin di lain waktulah ya di lain waktu Hai akan saya coba untuk penamanya untuk merekodnya ya untuk merekodnya Hai untuk mengetesnya ya dan inilah hasilnya tonton ya Oke sampai disini dulu ya teman-teman Terima kasih yang sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati